Ya pemirsa anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir menggelar kegiatan reses 1 daerah pemilihan 2 Alam Barajo tepatnya di RT 33 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada Sabtu malam 3 Februari 2024 Kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir mengungkapkan bahwa pada saat reses tersebut masyarakat menyampaikan persoalan banjir dan infrastruktur jalan Reses malam ini yang dilakukan di Kecamatan Alhamdulillah lancar dan juga para masyarakat yang hadir Anggota sekali untuk menyampaikan aspirasinya dan tidak lain yang disampaikan itu sama persis di reses-reses tersebut lain Terutama masalah rupa super jalan, penerangan lampu, dan banjir Nah saya berharap kepada bangunan kota nanti harus memperhatikan apa yang disampaikan masyarakat ini Kita dapat dilaksanakan dengan baik supaya ada perhatian dari pemerintah untuk warga-warga yang tersentuh Baik itu jalannya rusak, belum keterpasangan lampu, dan masalah banjir, dan lain sebagainya Mudah-mudahan dari pemerintah kota sekarang harus memperhatikan peluang-peluang masyarakat yang ada di bawah Semoga dengan adanya pria itu harus komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terjalin harmonis yang bagus Itulah yang dapat menyampaikan mungkin mereka harus memperhatikan betul apa yang dipinta oleh warga-warga yang ada khususnya di kota Jambi Fraksi Partai Gerindra DPRD kota Jambi tersebut juga mengharapkan agar pemerintah kota Jambi dapat berperan aktif dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat Sementara itu, Lura Simpang Rimbo Mayu Hardi mengatakan Dalam kegiatan ini dapat menampung aspirasi masyarakat yang ada di RT33 dan sekitarnya Hari ini kita merupakan hadir dalam kegiatan reses pertama Pak Haji Muslim di RT33 dan sekitarnya limbo Jadi dari dinamika reses tadi ada beberapa kegiatan dari warga RT33 dan sekitarnya limbo Pertama, satu yang kait dengan sarana jalan yang diharapkan dengan adanya reses ini ada perbaikan terhadap jalan lingkungan di RT33 dan sekitarnya limbo Yang kedua terkait dengan lampu jalan, semoga ada penambahan lampu jalan untuk warga kami Terusnya di akres-akres yang menuju ke sekolah Yang ketiga yaitu terkait dengan banjir Keluar banjir dari beberapa warga ada yang terkena banjir pada saat hujan yang lebat Jadi diharapkan melalui Pak Haji Muslim bisa diteruskan kegiatan yang terkait VUPR bisa memperbaiki dinasih di wilayah RT33 dan sekitarnya limbo ini Terima kasih telah menonton!